Pemirsa sebanyak 274 pelaku UMKM di kota Jambi menerima bantuan modal kerja melalui program Dumi Sake Gubernur Jambi tahun 2022. Penerima bantuan modal kerja bagi UMKM Binaan Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi ini adalah mak-mak, wira usaha pemula, dan milenial. Gubernur Jambi Al-Haris menyerahkan bantuan modal kerja bagi pelaku UMKM untuk kota Jambi dari program Dumi Sake 2022 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Minggu 18 Desember 2022. Dalam kesempatan itu, Al-Haris mengharapkan bantuan UMKM itu bisa menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Al-Haris adalah rata-rata sebagai besar itu yang mereka harga, warga harapan. Nah, ini perlu kita bantu mereka. Mereka berdirinya susah. Nah, kita bantu untuk menanggupat hidup dirinya. Jadi, kita ingin ke depan dari miskin berubah hidup menjadi non-miskin. Nah, dari mereka menganggur ke mereka bergerak. Kepala Dinas Kooperasi UKM Provinsi Jambi, Hamdan mengatakan, tujuan dilaksanakan penyerahan bantuan modal kerja bagi UMKM ini yaitu untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah dan mendukung pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi. Hamdan menyebut jumlah bantuan ini diberikan kepada 274 UMKM di kota Jambi, di mana pelaku usaha dari PKH berjumlah 82 orang dan 192 pelaku usaha non-PKH. Bantuan modal yang diberikan ini dengan nilai UMKM, emak-emak 10 juta rupiah, milenial 20 juta rupiah, dan wira usaha pemula 10 juta rupiah. Jumlah bantuan modal bagi UMKM diberikan langsung ke rekening penerima bantuan modal dengan nilai sebagai makmat 10 juta, milenial 20 juta, wira usaha pemula 10 juta. Jumlah bantuan modal kejayaan diberikan kepada 274 UMKM di kota Jambi terdiri dari pelaku usaha yang berasal dari PKH berjumlah 82 pelaku usaha dan non-PKH berjumlah 9192 pelaku usaha. Terima kasih telah menonton!